Waduk Jatiluhur Waduk Jatiluhur adalah sebuah waduk yang terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Kurang lebih 9 km dari pusat kota Purwakarta. Waduk yang dinamakan oleh pemerintah adalah Waduk Insinyur Haji Juanda. Pemberian nama Insinyur Haji Juanda ini sebagai salah satu penghormatan kepada beliau sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang bekerja keras memperjuangkan pembiayaan pembangunan Waduk Jatiluhur. Ini merupakan waduk terbesar di Indonesia. Bendungan Waduk Jatiluhur mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis. Waduk ini memiliki luas kurang lebih 83 km persegi, serta keliling waduk 150 km. Elevasi muka air normal lebih dari 107 mdpl. Membendung aliran sungai Citarum di Kecamatan Jatiluhur. Potensi air di kawasan ini mencapai 12,9 miliar meter kubik per tahun. Kawasan ini merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia yang memiliki banyak fungsi dan manfaat seperti irigasi, sumber listrik, dan juga pariwisata. Dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus tahun 1967. Terima kasih telah menonton! Kisah Mbah Jawer Di mana, dahulu ada seorang bayi yang dihayutkan ke sungai Citarum oleh orang tuanya karena malu dengan keadaan sang bayi di mana didahinya terdapat jengger atau dalam bahasa Sunda disebut dengan Jawer. Bayi laki-laki tersebut akhirnya dipungut oleh bangsa jin dan diasuh. Setelah tumbuh dan menjadi kakek-kakek, bayi yang dihayutkan oleh orang tuanya ini menuntut balas dengan menenggelamkan penduduk yang tidak mau menuruti segala pantangan yang ada. Oleh karena itu, warga penduduk sekitar lebih suka menggunakan jalur darat daripada melewati sungai. Warga sekitar percaya bila kawasan sungai Citarum dan bendungan Jatiluhur masih dalam wilayah Mbah Jawer yang sewaktu-waktu bisa menenggelamkan mereka. Entah benar atau tidak namanya juga mitos yang kebenarannya memang belum pasti. Daya tarik waduk Jatiluhur setelah tahu sejarah dan mitos yang berkembang di kawasan ini, saatnya berbicara mengenai pesona dan keindahan waduk kebanggaan rakyat Purwakarta ini. Baraya akan disambut dengan danau buatan yang pagarnya terbuat dari pepohonan dengan latar belakang perbukitan dan gunung tiga menara yang aduhai. Banyak orang yang kesini enggak bisa move on dari kawasan ini. Mata mereka meleleh melihat ciptaan Tuhan yang indahnya kebangetan. Keindahan ini akan lebih sempurna dengan menggunakan perahu nelayan ke tengah waduk sembari memancing ikan. Waduk Jatiluhur merupakan surganya bagi para pemancing. Banyak ikannya sekan tak pernah habis walau dipancing terus-menerus. Kawasan ini tidak pernah sepi oleh para pemancing. Yang penasaran dengan kawasan ini, harus hati-hati bila memancing di kawasan ini. Lantaran katanya ada ikan aligator yang berukuran sangat besar di dalam air. Ikan-ikan aligator ini tumbuh dan berkembang, konon katanya, ada yang sampai setinggi dan seberat perahu nelayan. Terima kasih telah menonton!